Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Suara klakson terbiang berlawanan arah menyadarkanku dari rasa kantuk yang mengelayut Nyaris saja aku disimput maut Kalau saja sobertuk itu tidak membunyikan klakson Aku menepikan kendaraan Rasanya aku memang harus beristirahat Mataku sangat berat Bahkan hanya untuk sekedar tetap terbuka pun Rasanya sudah tidak mampu Aku melihat jam tangan Baru juga pukul 9 malam Rasanya sudah berjam-jam aku mengemudi Ternyata perjalananku masih sangat jauh Hari itu aku memang tidak pergi ke luar kota Ada beberapa agenda yang harus kuselesaikan Tidak begitu mendesak memang Namun seandainya bisa aku selesaikan lebih awal Pasti akan sangat mengurangi pekerjaanku selanjutnya Sayangnya rasa kantuk yang tidak tertahankan ini Memang tidak boleh aku biarkan Aku melajukan mobil dengan pelan Berharap ada pom bensin atau penginapan Untuk menjadikan tempat beristirahat Di depan sana aku melihat sebuah warung pelontong yang masih buka Aku akan membeli beberapa makanan dan rokok tentunya Semoga saja pemilik warung bisa menunjukkan penginapan yang terdekat dari sini Ada mas Lurus saja sekitar 5 km Nanti ada tuku patung kuda Sampai nambil kiri sedikit Nah disitu ada penginapan Tapi saya tidak tahu apa masih buka apa tidak Bapak si pemilik warung Memberiku ancar-ancar lokasi penginapan itu Aku pun membayar belanjaanku Berterima kasih dan segera berlalu menuju penginapan yang dimaksud Tidak sampai 10 menit Aku pun telah sampai di parkiran penginapan yang ditunjukkan oleh pemilik warung Lost Man Mawar Aku membaca pelan besar yang terpampang di halaman parkir Aku segera memarkir mobil Dan berjalan menuju ruang resepsionis yang terlihat sepi Cahaya yang menerangi ruangan itu pun hanya temaram saja Namanya juga Lost Man Tentu tidak semoga hotel berbintang Pikirku Aku membunyikan lonceng yang tersedia di meja Suasana terlihat sangat sepi Barulah beberapa saat kemudian Dengan tergopo Muncul seorang laki-laki dari ruang belakang Laki-laki itu segera meminta maaf Karena membuatku menunggu Tanpa ku tanyakan Ia lantas memberikanku pilihan kamar yang masih tersedia 150 ribu untuk menginap semalam Aku tidak menghiraukan tarifnya Yang penting bagiku adalah bisa beristirahat Sebelum berangkat dari rumah Kondisiku memang sedang tidak dalam keadaan fit Beristirahat semalam Mungkin cukup mengembalikan stamina ku Aku langsung terlelap Begitu badan ku rebahkan di atas kasur Aku bahkan tidak sempat Memeriksa apa saja fasilitas di dalam kamar Bukan hal penting untuk saat ini Memejamkan mata dan mengistirahatkan Semua anggota badan lah yang harus aku lakukan Aku memang sudah benar-benar terlelap Meski baru saja merebakkan badan Tapi sebuah lengkingan Atau tepatnya cerita seorang perempuan Memaksaku untuk terjaga Aku tergagak dan seketika bangkit Aku pasang pendengaranku Apa benar memang ada suara ceritan Atau hanya perasaanku akibat terlalu lelah saja Nyatanya Setelah beberapa saat aku menunggu Suara ceritan itu memang tidak terdengar lagi Berarti suara itu hanya ada dalam pikiran melaku Aku kembali rebah Rasa kantuk yang sudah tidak tertahankan Memaksaku untuk kembali pulas Sialnya Suara ceritan itu kembali tertangkap telingaku Bahkan disertai teriakan minta tolong Suaranya sangat jelas Seakan ada seorang perempuan yang sedang terancam keselamatannya Mulanya aku tidak lagi memperbelikan suara itu Aku menganggapnya sebagai bunga tidur Buah rasa lelah Namun lama-kelamaan Suara ceritan itu semakin jelas Dan intensitasnya pun semakin sering Apalagi aku juga mendengar suara gaduh Seakan ada banyak orang di kamar penginapanku Aku ingin sekali membuka mata Jangan-jangan memang telah terjadi sesuatu Namun rasa kantuk pada malam itu Benar-benar tidak bisa lagi ku bendung Tak urung Aku kembali terjaga Saat ku rasakan tempat tidurku seperti digunjang dengan keras Oh siapa juga yang menggunjang-gunjang tempat tidurku Aku menggerutu dalam hati Pelayanan macam apa seperti ini Berani mengganggu tamu yang sedang beristirahat Namun anehnya Setelah membuka mata Aku tidak melihat seorang pun Aku juga tidak mendengar suara gaduh yang sempat mengganggu Suara di malam itu benar-benar hening Seperti tanpa kehidupan Aku tercenung Selelah-lelahnya aku Belum pernah mengalami mimpi yang mengganggu seperti ini Mimpi yang kurasakan benar-benar seperti sungguhan terjadi Kebetulan sekali Di saat itu aku sedang merasakan ingin sekali buang air kecil Aku pun turun dari tempat tidur Segera saja menuntaskan hajatku Aku sudah hampir keluar dari kamar mandi Ketika aku lihat bercak-bercak hitam kemerahan di lantai kamar Padahal sebelumnya aku tidak menjumai bercak-bercak itu Rasa kantukku agak berkurang Ketika secara tiba-tiba aku menjumai aroma anjir Yang samar-samar masuk ke lubang hidung Aku mengemati bercak-bercak itu Aku pun berjonggok untuk memastikan Bercak itu terlihat masih segar Aku mulai bertanya dalam hati Apa iya yang kulihat itu adalah bercak darah? Apakah manajemen loss man ini tidak mengecek kamar-kamar yang barusan dipakai tamu? Kalaupun ada kotoran sedikit saja Seharusnya sudah pasti akan dibersihkan Aku terjengkang dan nyatuh terduduk Terkala ekor mataku menangkap keselebatan kaki yang berjalan dengan cepat Aku yakin telah melihat sepasang kaki melanggar dengan cepat Rasa kantukku tiba-tiba hilang begitu saja Berganti menjadi semacam perasaan was-was Namun setelah kuamati dengan cermat Tidaklah mungkin ada orang yang menyelinap Pintu kamar masih terkunci Jendela pun masih tertutup rapat Tidak ada ruang lain selain kamar penginapan yang berukuran kurang lebih 12 meter persegi itu Tapi Langkah kaki itu benar-benar terlihat nyata Dan Aku terkesiap ketika mencoba mengingat-ingat kembali Ya, aku sangat yakin kalau sepasang kaki itu adalah kaki perempuan Karena bentuknya yang halus Kaki itu berlumuran darah Aku ingat Mesti hanya dalam sekelebatan saja Namun masih jelas terekam dalam ingatan Kalau sepasang kaki itu berlumuran darah Aku semakin dibuat terhiram Karena becak darah itu telah lenyap Aroma anjir yang sempat menyeribit masuk hidung juga ikut lenyap Semua kembali aku rasakan normal Aku pun membuka pintu kamar Sekedar ingin tahu keadaan di luar sana Terlihat Lorong-lorong kamar pun masih seperti semula Penerangan hanya temaram Hening dan sepi Aku bahkan merasakan kalau suasana di Los Man itu seperti suasana di sebuah rumah sakit Aku tidak menghiraukan suasana di luar kamar Aku harus kembali beristirahat Esok hari aku masih harus meneruskan perjalanan yang panjang Aku tidak ingin besok mengantuk Bukan saja akan mengancam nyawaku Aku juga tidak ingin membahayakan nyawa orang lain Aku pun kembali tidur Tidak akan lagi menghiraukan mimpi ataupun apapun itu Yang akan mengganggu istirahatku Ada memang sekelas pikiran Bahwa jangan-jangan Los Man ini berhantu Namun aku membuang jauh-jauh pikiran konyol itu Aku mengambil nafas panjang Aku coba untuk menenangkan diri Dan dalam hitungan yang ke-10 Aku pun kembali terlelap Aku sudah tidak ingat apa-apa ketika dadaku mulai terasa sesak Rasa lelah mengalahkan segalanya Aku tetap dalam lelapku Namun rasa sesak dan kesulitan untuk bernafas sedikit banyak mulai mengganggu Aku juga mulai merasakan ada sesuatu yang menumpang di dadaku Mungkin tangan istriku Karena seperti malam-malam yang kami lalui Terkadang kami saling berganjian memeluk satu sama lain Aku juga merasakan ada desa nafas yang menutup di telingaku Aku pun memegang sesuatu yang menumpang di dadaku itu Biasanya aku akan menyelipkan jemariku di selat jemarinya Aku pun melakukan hal itu Namun ada satu keanehan yang kurasakan Mengapa jemari istriku terasa dingin sekali? Bukankah seharusnya kutemukan kehangatan di selat jemari itu? Aku masih terbawa suasana di antara sadar dan mimpi Aku seakan sedang berada di rumah Bersanding dengan istri tersinta Aku sedikit membuka mata Kupastikan istriku tidak sedang sakit Karena tangannya memang sangat dingin sekali Dalam pandang mata yang sedikit terbuka itu Aku memang melihat jemari tangan kananku Sedang berada di selat jemari tangan istriku Namun Mengapa tangan istriku berlumuran darah? Aku terpekik Aku pun bangkit dengan keterpaksaan Dalam antara sadar dan tidak itu Aku kembali teringat Kalau aku sedang menginap di sebuah lost man Lost man mawar Aku tidak sedang berada di rumah Aku tidak sedang bersama istriku Lalu Tangan siapa yang baru saja ku pegang itu Aku pun beringsut Kupandangi kasur yang sedang ku tiduri Di sana aku memang sendiri Dan secara sadar Aku memang sendiri Tapi aku sungguh melihat ada tangan di dadaku Tangan yang berlumuran darah Aku pun beristrihar beberapa kali Mungkin karena belum sholat isya Sehingga aku mengalami mimpi yang kurang mengenakan Kulihat arologi Sudah pukul satu dini hari lebih Aku pun segera ke kamar mandi Mengambil wudhu dan segera menjalankan kewajiban Perempuan cantik itu Tampak kurang menikmati jumlah seorang lelaki di sampingnya Si lelaki Bukannya tidak mengetahui Namun ia tidak peduli Ia tetap saja memainkan tangan dan bibirnya Untuk melumat tubuh si perempuan Yang memang aduhai itu Perempuan itu Seakan hanya melatini dengan suka tak suka Asal-asalan saja Si lelaki yang sudah tidak tahan dengan nafsunya itu pun Kemudian menintit tubuh si perempuan Cukup lama Mungkin sekitar dua puluhan menit Setelahnya Si lelaki pun menggelebar Setelah cukup puas melamiaskan nafsunya Sembari memakai pakaian dalamnya Perempuan itu menimang-nimang uang seratusan ribu Berjumlah empat lembar itu Perempuan itu melatot ke arah si lelaki Karena jelas tidak segitu Upah perjanjiannya Permainanmu Tidak membuatku klimat Sudah beruntung Aku kasih empat lembar Harusnya cuma aku kasih tiga lembar Si lelaki tidak kalah ketus Setelah dipelototi perempuan yang baru saja melayaninya Perempuan itu rupanya tidak terima Ia mengatakan kalau sebelum mereka main Sudah tersepakati Harga pelayanan untuk malam itu adalah tujuh lembar Setelah selesai Mengapa hanya membayar empat lembar saja Si perempuan lah yang lebih dulu terselut emosinya Ia memakai si lelaki Dengan sejumlah binatang penghuni hutan Si lelaki semula tidak menggubris Sampai ketika Tangan perempuan itu telah mendarat telat di pipinya Si lelaki pun tidak terima Sebuah jotosan Ia layangkan ke bibir si perempuan Yang membuat semakin terselut emosinya Tangannya pun mulai mencakar Menjambak Menampar Yang tentu saja tidak sebanding dengan kekuatan si lelaki Lawan mainnya di atas ranjang Sebuah gambaran dengan telah mengenai dagu si perempuan Perempuan itu tiba-tiba menjerit keras Hal mana membuat si lelaki menjadi panik tak terkira Si lelaki pun menyambar taseran-selnya Ia mengeluarkan sebelah pisau tajam berkilauan Melihat pisau itu Si perempuan bukannya memelas atau mengalah Justru si perempuan kembali menjerit dengan lebih keras Ia berteriak-teriak minta tolong Tanpa pikir panjang Si lelaki pun menghardik Sembari melompat maju Dan menusukkan pisau tajamnya Si perempuan berusaha menghindar Namun tak urung Dada samping kanannya tetap saja tertembus pisau Darah segar mulai mengalur di malam itu Si perempuan masih kuat untuk berlari Namun pintu keluar itu terhalang oleh si lelaki Yang siap menegut nyalanya Nekat Si perempuan menerjang hadangan si lelaki Hal itu pun berakibat fatal Perut si perempuan menjadi sasaran berikutnya Perempuan itu mengerang Lalu terjerembap di depan kamar mandi Melihat kesempatan itu Si lelaki yang sudah tidak mengenal belas kasihan itu Langsung duduk di bungung si perempuan Dengan sadis ia menjemah rambut perempuan itu Lalu tangan kanannya Menggeseri leher si perempuan beberapa kali Hingga pendorokannya putus dan darah pun segera menggenan Aku kembali terjaga Setelah mengalami rendatan mimpi buruk yang bagi sebuah kenyataan itu Keringat dingin membanjir menganak sungai Belum juga aku sempat mengambil napas panjang Di depanku telah berdiri sosok perempuan berambut sebaung belakang itu Perempuan itu hanya mengenakan sebuah kaos ketat Yang tentu saja membuat loku tubuhnya terlihat jelas Kamu siapa? Tanya aku Perempuan itu tidak menjawab Ia masih tetap berdiri membelakangiku Aku sudah mulai diliputi perasaan yang tidak karuan Dan jantungku nyaris berhenti mendadak Ketika perempuan itu tertawa ke babak Sembari membalikan badannya Aku melihat darah menyembur keluar dari tenggorokannya yang putus itu Apalagi saat perempuan itu tertawa Darah dari tubuhnya seakan dipompah Supaya semakin banyak yang keluar Dalam rasa antara ketakutan setengah mati dan rasa untuk harus tetap hidup Aku melompat dari tempat tidur Segera membuka pintu Dan ingin berlari ke arah ruang resepsionis Tapi aku lupa kalau pintu kamar memang telah aku kunci Aku yang dilanda panik pun Merasa sangat kesulitan untuk sekedar membuka kunci Tanganku bahkan dibuat gemetaran karenanya Aku sadar Kalau perempuan itu telah mulai mendekat Tangan perempuan itu telah bertengger di pundak kiriku Ketika aku pun berhasil membuka pintu Aku berlari sekena kencangnya Aku juga berteriak sekeras mungkin untuk minta pertolongan Dari belakang Aku masih mendengar tawa perempuan itu Pada akhirnya Perjuanganku untuk melarikan diri sia-sia Karena aku kembali merasakan pundak kiriku tercenggeram oleh tangan perempuan itu Orang-orang rame menolongku yang tergeletak di pinggir jalan Mereka mengatakan Kalau menemukanku dalam keadaan tidak sadarkan diri Aku masih linglung ketika aku menyebut nama Mawar Lost Man Mawar Di rumah seorang penduduk Aku yang sudah mulai tenang Kemudian menceritakan apa yang aku alami Dari penunturan warga pula pada akhirnya aku mengerti Kalau Lost Man Mawar itu telah dua tahun terbengkalai Penyebabnya adalah Karena telah terjadi pembunuhan di sebuah kamar di sana Aku menurutkan Kamar itulah yang aku tempatin semalam Lantas Siapa resepsionis yang menemukku itu? Aku sedang tidak mau berpikir Aku hanya ingin segera menuruskan perjalanan Aku tidak ingin mengingat apapun Pengkang Los Men Mawar Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Hormat kali ini Lakukan di bungkasan Anda kesanekus Sampai jumpa